Oke lor, balik lagi kita di Borgol Nah, berita selanjutnya nih Ado menjelang Menjelang lebaran sebentar lagi Eh, lebaran gak tuh Menjelang Ramadan sebentar lagi Jadi, polisi menyusur Atau menyisir Tigo diskotik di Provinsi Jambi Guno untuk mencegah Peredaran narkoba Nah, gimana beritanya? Kita pantau Di pantauan, Bang Jek Sejumlah tempat hiburan malam Atau diskotik disisir petugas Dari detres narkoba Apolde Jambi Pada Kamis 2 Februari Dini hari, razian narkoba ini dilakukan Dalam rangka menyambut bulan Suci Ramadan Ada 3 lokasi yang disisir petugas Mulai dari diskotik Dragon, Angel Wings Dan diskotik VIV Di sana polisi memeriksa identitas Dan barang-barang bawaan para pengunjung diskotik Polisi juga menggeledah bagian tubuh pengunjung Selain geledah, polisi juga melakukan sampel tes urin Kepada para pengunjung Kasubjet 3 di tres narkoba Apolde Jambi AKBP Matsanusi mengatakan Saat pemeriksaan pengunjung di diskotik Angel Wings Ada satu pengunjung yang menolak dilakukan pemeriksaan tes urin Bahkan terjadi cekcok antara petugas dan pengunjung tersebut Namun pengunjung tersebut akhirnya mau melaksanakan tes urin Dan hasilnya negatif Ada pun hasil dari razia tersebut Tidak ditemukan pengunjung yang menggunakan narkotika Coba baru selesai melaksanakan kegiatan KRIED Penjagaan narkotika di tempat-tempat hiburan Ada pun tempat hiburan yang kami saksa bersama dengan Kasubit 1 Kasubit 2 Serta anggota Yaitu ada 4 tempat hiburan Yang pertama di tempat hiburan Dragon Yang kedua di Angel Week Yang ketiga di VIP Dan yang keempat di Rejen Dari keempat tempat hiburan kami ambil sampel dan kami geledah Baik pengunjung maupun tempat-tempat tapi tidak ditemukan narkotika Dan dilakukan tes urin Bagi yang dicurigai juga hasilnya juga negatif Lebih lanjut Sanusi mengatakan Kegiatan razia tersebut akan rutin dilaksanakan selama 1 bulan ke depan Dimas Cek TV melaporkan